Bersa warga kota Cimahi tak henti mengeluhkan jalan penghubung antara dua kota yang rusak parah akibat asmal terkelupas sepanjang setidaknya 800 meter. Kondisi jalan rusak terjadi sejak November 2018 dan akibat tergerus banjir. Akibat jalan rusak, hampir setiap hari terjadi kemacetan karena pengendara harus memperlambat laju kendaraannya guna menghindari kecelakaan lalu lintas. Terkelupas akibat hujan, jalan asmal di kawasan Lewigajah, kota Cimahi belum juga diperbaiki. Jalan yang menghubungkan tiga kota kabupaten yakni Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Cimahi ini rusak sejak November 2018 akibat terjangan banjir di kawasan Cimindi dan sekitarnya. Kerusakan terus bertambah karena setiap kali hujan dan banjir melanda, asmal di jalan raya Lewigajah terus terkelupas. Bahkan bongkahan asmal bercaceran di atas trotoar, terbawa arus banjir. Asmal di kawasan ini tidak begitu tebal atau tipis sehingga mudah terseret banjir ketika hujan. Hal ini dikeluhkan warga Cimahi maupun dari luar kota Cimahi yang melintasi kawasan ini Kamis pagi. Akibat jalan rusak, perjalanan mereka terhambat karena harus mengurangi kecepatan kendaraan. Selain itu, hampir setiap hari di kawasan ini terjadi kemacetan atau warga nyaris terjatuh akibat jalan yang licin dan bebatuan asfal di tengah jalan. Saya jarang sih lewat sini, tapi kayaknya udah lama, udah hampir setahunan. Nah, kira-kira menurutkan ini wajar gak jalan di tengah jalan seperti ini? Oh, enggak. Jadi seperti apa nih tanggapan dia? Ya, dibenterin aja. Jadi bikin macet lah. Lurut kata-kata ini kenapa bisa terkelupas kami? Nah, terlalu tipis sama bahan baku asfalnya kayaknya ini mas. Ini gara-gara apa sih ini lurut kata bisa terkelupas kayak gini? Banjir sih mas. Berarti air yang terkelupas. Ini perasaannya gak sih asfal bisa terkelupas gara-gara banjir? Aneh juga sih. Ini kan pertamanya kan di asfal, terus banjir dari sana jadi terkelupas. Jadi udah tiga kali, kalau gak salah udah tiga kali ngasfal, terserang banjir terus. Jadi terkelupas. Wah, udah berapa bulan Pak ini? Wah, udah lama, udah ada tiga bulan lebih. Dua bulan lebih ya? Iya. Pak, kira-kira ini wajar gak apa asfal terkelupas gara-gara banjir Pak? Ya, gak wajar sih. Iya, gak wajar. Warga merasa aneh, jalan raya yang belum di asfal ini bisa terkelupas hujan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut agar tidak terjadi kemacetan serta kecelakaan melintas atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV Gifari, Bandung TV